Halo Sobat Spicepot, berikut hasil Proliga Putra 2024, putaran pertama, pekan kedua, Sabtu 4 Mei 2024, beserta kelas main sementara. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan update lainnya. Berikut hasil Proliga Putra 2024, putaran pertama, pekan kedua, Kamis 2 Mei 2024. Di pertandingan pertama, Jakarta Lavani kalah melawan Jakarta Stinbin dengan skor 0-3. Berikut hasil Proliga Putra 2024, putaran pertama, pekan kedua, Jumat 3 Mei 2024. Di pertandingan pertama, Jakarta Pertamina kalah melawan Jakarta Bayangkara dengan skor 1-3. Berikut hasil Proliga Putra 2024, putaran pertama, pekan kedua, Sabtu 4 Mei 2024. Di pertandingan pertama, Kudus Sukun Bada menang atas Putra Jakarta Garuda dengan skor 3-0. Di pertandingan kedua, Jakarta Stinbin kalah melawan Palembang Bangsumsel dengan skor 2-3. Berikut jadwal Proliga Putra 2024, putaran pertama, pekan kedua, Minggu 6 Mei 2024. Di pertandingan pertama, Jakarta Lavani melawan Jakarta Bayangkara. Pertandingan dimulai pukul 14.00, live, aplikasi video, dan Moji TV. Di pertandingan kedua, Jakarta Pertamina melawan Kudus Sukun Bada. Pertandingan dimulai pukul 18.30, live, aplikasi video, dan Moji TV. Berikut, kelasmen Proliga Putra 2024, putaran pertama, pekan kedua, Sabtu 4 Mei 2024. Di posisi pertama, ditempati Jakarta Stinbin dengan 10 poin. Di posisi kedua, ditempati Jakarta Lavani dengan 6 poin. Di posisi ketiga, ditempati Palembang Bangsumsel dengan 5 poin. Di posisi keempat, ditempati Kudus Sukun Bada dengan 3 poin. Di posisi kelima, ditempati Jakarta Bayangkara dengan 3 poin. Di posisi enam, ditempati Jakarta Pertamina dengan 3 poin. Di dasar kelasmen, ditempati Putra Jakarta Garuda dengan 0 poin. Terima kasih sudah menonton video kali ini sampai selesai. Salam olahraga!